Sebagai salah satu destinasi lisata air di Kota Tangerang dan sebagai sumber air visi untuk masyarakat Kota Tangerang dan sekitarnya, Sungai Cisadane mendapat perhatian lebih pada program Jasa Marga yaitu Jasa Marga Back to Nature yang dilaksanakan di Bangsa Suci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Hadirnya program ini disambut baik oleh pemerintah Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang yang turut hadir meminta kepada seluruh SKPD di setiap wilayah agar terus menjalin kerjasama dengan Jasa Marga terkait pengolahan Sungai Cisadane. Dari pagi kebetulan kegiatan di Bangsa Suci, Bang Sampah Sungai Cisadane itu ada kegiatan CSR dari PT Jasa Marga yang dihadiri oleh Bumentri BUMN dalam rangka Jasa Marga Back to Nature. Jadi tadi saya sudah instruksikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar mengumpulkan camat-camat yang ada di Bantaran Sungai Cisadane untuk mempersiapkan proposal terbaiknya, kita akan tata bersama BUMN untuk negeri, untuk Kota Tangerang yang lebih baik. Pada acara ini hadir pula Menteri Badan Usaha Milik Negara Rigi Sumarno. Ia meminta agar seluruh perusahaan BUMN mampu menjaga lingkungan dan membantu masyarakat sekitar. Pertama, sampah yang paling sangat mematikan sebetulnya adalah sampah plastik. Yang dibuang di sungai, yang akhirnya ke laut, yang akhirnya dimakan oleh ikan-ikan, tidak sadar kita. Kita mengerasa bahwa ikan itu adalah makanan sehat. Tapi kalau mereka akhirnya makan sampah plastik, akhirnya sebetulnya tidak sehat ke badan kita. Karena itu penting sekali untuk anak cucu kita, luar kita bagaimana harus bisa menangani sampah ini dengan baik. Dengan hadirnya program yang diunculkan oleh jasa marga diharapkan, mampu menjadikan Kota Tangerang tidak hanya sebagai kota yang layak untuk dihuni, tetapi juga layak untuk dikunjungi. Tim Liputan, Tangerang TV